Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, secara resmi menutup kejuaraan nasional atau kejurnas panjat tebing kelompok umur 17 tahun 2023 yang berlangsung di ruang terbuka hijau angso 2 Jambi. Dalam kesempatan itu, Edi Purwanto berharap prestasi yang dibangun melalui kejuaraan nasional ini menjadi motivasi bagi seluruh atlet untuk terus giat, berlatih, dan jangan cepat berpuas diri. Kejuaraan nasional panjat tebing kelompok umur 17 tahun yang dilaksanakan mulai dari tanggal 21 hingga 27 Juli 2023 di Provinsi Jambi ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, pada Kamis 27 Juli di ruang terbuka hijau angso 2 Jambi. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang telah mengirimkan atlet-atlet terbaiknya untuk mengikuti kejurnas panjat tebing. Edi Purwanto juga mengucapkan terima kasih sudah melaksanakan kejurnas ini dengan menjunjung sportivitas selama melaksanakan kejurnas ini. Lebih lanjut, pada kesempatan ini, Edi Purwanto juga berharap kepada seluruh atlet yang hari ini kembali ke daerah masing-masing bisa kembali dengan menumbuhkan semangat juang yang lebih baik lagi. Edi Purwanto juga menginginkan agar momentum kejurnas panjat tebing ini menjadi motivasi pada diri masing-masing untuk lebih giat berlatih. Ini kontestasi yang dibangun kejurnas ini menjadi motivasi bagi kita sendiri untuk giat berlatih, untuk terus berlatih. Karena terisinya jangan cepat berpuas diri. Kalau kita cepat berpuas diri, maka sesuatu yang kita teguni tidak dapat menghasilkan yang maksimum. Tapi ketika kita berlatih-berlatih, bisa atlet nasional, bisa menjadi juara dunia, baru itu menjilai dan dengan sendirinya akan membawa dampak hidup yang baik bagi perekonomian kita sebenarnya. Di sisi lain, pada kesempatan ini, Edi Purwanto juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan atlet panjat tebing Provinsi Jambi yang berhasil mendapat dua medali emas. Capaian ini, kata Edi Purwanto, sebagai torehan prestasi yang luar biasa, di mana sebelumnya atlet panjat tebing Jambi belum bisa mendapatkan perolehan dua emas. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.